Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan menggertak pemerintahan bin Yamin Netanyahu terkhusus Kementerian Perdagangan Turki telah menghentikan semua ekspor dan impor ke Dandari Israel pada Kamis 2 Mei kemarin. Dikutip Darat Tribun News pada 3 Mei, kabar itu disampaikan Kementerian Perdagangan Turki dalam pernyataan melansir Arab News. Pernyataan menyatakan bahwa transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel telah dihentikan dan mencakup semua produk. Tak hanya itu, Turki juga mendesak Netanyahu. Turki secara ketat dan tegas menerapkan langkah-langkah baru tersebut sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke jalur Gaza. Di satu sisi, atas pernyataan yang dikeluarkan Turki, Israel memberikan respons. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa Presiden Turki dianggap telah melanggar perjanjian dengan memblokir pelapuhan impor dan ekspor Israel. Dalam postingannya di X pada 2 Mei, Katz menyebut bahwa Turki menerapkan perilaku seorang diktator di mana mengabaikan kepentingan rakyat dan pengusaha Turki serta mengabaikan perjanjian perdagangan internasional. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!